Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Norway Chess melanjutkan putaran kelimanya tadi malam Yang mempertemukan Sergei Karjakin yang berhasil mengalahkan Magnus Carlsen Sedangkan Ian Nepo bertemu dengan Richard Rapotkawan Permainan berlanjut hingga Armageddon Dan Ian Nepo mengalahkan Richard Rapot dalam permainan Armageddon Sedangkan Alireza Firoza berhasil mengalahkan Ariantari di permainan klasik Ini membuat posisi Richard Rapotkawan sedikit terganggu Atas kehadiran Ian Nepo di posisi kedua Hanya selisih 1 poin Sedangkan Magnus Carlsen tergeser oleh Sergei Karjakin Sergei Karjakin mendapatkan 7 poin kawan Sedangkan Magnus Carlsen poinnya sama dengan Alireza Firoza Diikuti di tempat terakhir adalah Ariantari Dan pagi ini kita akan mengulas permainan Sergei Karjakin Berhadapan dengan Magnus Carlsen Dan berikut ini kawan rekor pertemuan kedua pemain dalam permainan klasik Mereka bermain sebanyak 44 kali kawan Dengan keunggulan Carlsen 9 kali menang, 2 kali kalah dan sisanya 33 kali draw Dan sekarang kita ke permainannya kawan Di sini Sergei Karjakin pegang putih Langkah awalnya diwakili oleh anak perempuan bermain dengan peon E4 Dipalas Carlsen dengan peon C5 bermain dengan Sicilia Defense Kuda putih F3, kuda hitam C6, peon D4 menantang Sicilia terbuka Peon C pukul peon D4 dipukul balik oleh kuda Kuda hitam F6, kuda putih C3, dan Carlsen bermain dengan variasi perlikan atau Sveshnikov Di sini kawan, langkah kuda D ke petak B5 merupakan pilihan utama Pilihan kedua ada petak B3 atau kembali ke petak F3 Karjakin memilih langkah utama ke petak B5 kawan Dan di sini apabila dibalas dengan langkah peon A6 Kemungkinan akan melakukan skak di petak D6 nanti Dipukul oleh gajah dan bisa dipukul balik oleh menteri putih Atau juga kuda bisa mundur ke petak A3 Di sini, Magnus Carlsen membalas dengan langkah pilihan utama peon D6 Dibalas langkah kuda D5 Tujuannya adalah menghadang pergerakan gajah yang berkembang ke petak E7 Di sini Carlsen memutuskan pertukaran kuda Dipukul balik oleh peon mengancam kuda Kuda lompat ke E7 Dan Sergei Karjakin memainkan peon C4 Memperkuat posisi peonnya Carlsen bermain dengan kuda ke G6 Mengosengkan petak kawan bagi gajahnya untuk berkembang ke petak E7 nanti Sekarang menteri putih bergerak ke A4 Persiapan untuk discover check Dihadang oleh gajah di D7 Dan menteri bergeser ke B4 Menghindari serangan peon A6 Carlsen melanjutkan dengan menggeser menteri ke B8 Peon H4 lanjutkan Karjakin Mencoba untuk mengancam kuda hitam kembali kawan Dihentikan oleh peon H5 Gajah berkembang ke E3 Sekarang peon A6 mengancam kuda Kuda mundur ke C3 Dan gajah hitam berkembang ke E7 Persiapan untuk rokade pendek Dan Karjakin melanjutkan peon G3 Untuk memperkuat posisi peonnya Dari ancaman kedua perwira hitam ini kawan Dan langkah-langkah ini sudah pernah dimainkan sebelumnya Ada dua game yang melanjutkan dengan langkah peon A5 atau peon F5 Dan disini Carlsen memilih langkah baru kawan Langkah rokade pendek Dan ini adalah langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke-15 ini Karjakin melanjutkan pengembangan gajah E2 Carlsen memainkan peon B5 menantang peon C4 Tantangan diterima peon C pukul peon B5 Dipukul balik oleh peon A Sekarang gajah pukul peon di H5 Carlsen unggul satu peon di langkah ke-18 ini Carlsen melanjutkan langkah gajah mundur ke D8 Mencoba mereposisi gajah gelapnya kawan Karena posisi gajah gelapnya di diagonal ini kurang efektif Mungkin Carlsen akan menempatkan gajahnya di B6 Untuk beradu dengan gajah gelap putih Atau mengancam menteri di peta A5 nanti Atau mengosongkan peta bagi kuda di peta E7 Karjakin membalas dengan langkah rokade pendek Kuda lompat ke E7 Gajah putih ke G5 memberikan pressure bagi kuda hitam Disini gajah hitam bergerak ke A5 mengancam menteri terlebih dahulu Menteri ke B3 Kuda lompat ke F5 untuk memberikan pressure bagi peon G3 Yang nanti mungkin gajah akan ditempatkan di peta B6 kawan Untuk mengepin peon F2 Disini Karjakin membalas dengan langkah kuda ke E2 Untuk memberikan backup bagi peon G3 nya Juga untuk mengontrol peta D4 Carlsen melangkahkan gajah ke B6 Mengepin peon F2 Dibalas dengan langkah peteng A bergeser ke C1 Menempati satu-satunya lajur yang sudah terbuka Carlsen pun membalas dengan langkah peteng naik ke A4 Dibalas dengan langkah peteng naik ke C6 Sebuah langkah yang cukup provokatif kawan dari Sergei Karjakin ini Maksud dari pengorbanan peteng ke peta C6 ini adalah Menutup diagonal bagi gajah hitam untuk melindungi peon B5 nya Apabila nanti pertukaran peteng diterima oleh hitam kawan Putih akan mempunyai peon bebas di lajur C ini Dan taktik-taktik untuk menciptakan peon bebas ini Biasanya dilakukan oleh Magnus Carlsen Tapi kali ini Karjakin lah yang berinisiatif terlebih dahulu Di sini Magnus Carlsen menerima pengorbanan pertukaran putih Gajah pukul peteng Dipukul balik oleh peon Dan berikutnya peteng hitam bergeser ke C4 Persiapan untuk mengeliminasi peon putih Dibalas dengan peon A4 Dan di sini Magnus tidak pukul peon putih kawan Melangkahkan kudanya ke D4 Kenapa hitam atau peteng hitam tidak langsung pukul peon C6 ini kawan Mungkin inilah yang akan ditakutkan oleh Magnus Carlsen Menteri putih akan bergerak ke F3 Memberikan dobel selangan bagi kuda juga peteng hitam Ini bisa diantisipasi dengan menteri ke petak C8 Untuk melindungi peteng serta kudanya Tapi gajah putih akan mengepin kuda Jika di backup oleh peon G6 Gajah akan pukul kuda Menteri tidak akan berani pukul balik kawan Karena dia akan kehilangan petengnya Sehingga rusaklah struktur peon di sayap raja ini Mungkin inilah yang ditakutkan oleh Magnus Carlsen Jadi pada posisi ini kawan Peteng hitam tidak pukul peon di petak C6 Atau disini peteng hitam juga mempunyai pilihan kawan Untuk pukul peon A4 Tapi tidak dilakukan oleh Carlsen Karena apabila peteng hitam pukul peon A4 ini Akan jadi seperti ini kawan Gajah akan menyerang kuda Peon tidak bisa pukul gajah kawan Karena dipin oleh menteri putih Mungkin kuda akan lompat ke D4 Akan terjadi pertukaran kuda disini kawan Dan gajah putih akan ke E7 Menyerang peteng Dan peteng hitam pun tidak akan berani meninggalkan Lajur F Karena peonnya nanti akan disikat oleh menteri putih Jadi mungkin peteng hitam bergeser ke D4 Untuk menutup diagonal petak terang Gajah pun mundur ke D3 Mengancam peteng Peteng pukul peon C6 Dan disini putih bisa melanjutkan Pukul peon yang ada di petak F8 Tapi dengan variasi ini kawan Hitam akan unggul 1 peon sebetulnya Tapi Magnus Carlsen tidak pukul peon A4 ini Dia bermain dengan langkah kuda D4 Menantang pertukaran Tantangan diterima Dipukul balik oleh gajah Selanjutnya peon A Pukul peon B5 Dan disini kawan Di langkah ke 28 ini Sergei Karjakin sudah unggul 2 peon Dan mempunyai 2 peon bebas Yang sudah saling terkoneksi Di lajur B dan di lajur C Tentu sangat berat bagi Carlsen Untuk mengawal 2 peon bebas ini Dan sekarang petengnya Dalam ancaman menteri putih Disini Carlsen bermain dengan peon D5 Peteng putih bergeser ke C1 Oleh Sergei Karjakin Menantang pertukaran peteng Tantangan diterima Peteng pukul peteng skak Dipukul balik oleh gajah Menteri hitam bergerak ke B6 Mengincar peon F2 Dipake up oleh gajah di E3 Kembali menantang pertukaran Tantangan diterima Gajah pukul gajah Dipukul balik oleh peon Dan peteng hitam bergeser ke D8 Mendukung peon maju ke depan nanti Sekarang raja putih bergerak ke G2 Menghindari pimpinan dari menteri hitam Peon G6 lanjut Carlsen Mengancam gajah Gajah mundur ke E2 Melindungi peon di peta B5 Dan raja hitam bergerak ke G7 Sekarang menteri putih ke C3 Mengincar peon E5 Ancaman ini diantisipasi Dengan langkah peon D4 Peon E pukul peon D4 Dipukul balik oleh peon E Mengancam menteri Menteri ke D3 Dan menteri hitam Bergerak ke A5 oleh Carlsen Dan menteri ke peta C2 Langkah ini sebetulnya langkah yang kurang akurat Bagi putih kawan Mungkin patut dicoba dengan permainan Pion H5 Menantang peon Sehingga peon-peon di atas papan Akan lebih sedikit Dan akan menyederhanakan permainan Dan jika peon pukul peon lanjut hitam Akan dipukul balik oleh gajah Memberikan pressure bagi peon F7 Mungkin hitam akan melanjutkan dengan menteri ke B4 Mengincar peon di B2 Menteri putih bisa bergerak Ke F5 Mengincar peon F7 Dan seterusnya kawan Akan memberikan keuntungan bagi putih Di langkah berikutnya Peon pun segera akan bisa promosi Walaupun di beberapa langkah berikutnya Hitam bisa saja menghadang pergerakan peon ini Tapi seperti yang nampak pada parameter sebelah kanan papan kawan Posisi putih benar-benar unggul Dan dalam posisi kemenangan Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan Sergei Karjakin melangkahkan menterinya ke peta C2 Dan di langkah-langkah berikutnya kawan Sepertinya banyak sekali langkah-langkah yang kurang akurat Dari kedua pemain Jika kita menganalisanya menggunakan Stockfish versi 10 Tapi beberapa langkah berikutnya Tidak akan saya tunjukkan Mana-mana saja kawan yang merupakan langkah kesalahan Biar videonya tidak terlalu panjang Kita nikmati saja permainannya Di sini menteri hitam bergerak ke B4 Peon B3 Peteng bergeser ke E8 menyerang gajah Gajah ke peta C4 Untuk membentuk formasi yang memperkuat posisi peon-peon B4 Tapi di langkah sebelumnya Di posisi seperti ini Bisa saja kawan Putih memainkan peon maju ke peta C7 ini Apabila dibendung oleh peteng di peta C8 Gajah bisa bergerak ke G4 Jika ditutup oleh peon F5 Putih bisa mengorbankan gajahnya kawan Pukul peon F5 Dipukul balik oleh peon G Dipukul balik oleh menteri mengancam peteng Dan jika peon ini diambil oleh peteng Menteri putih akan bergerak ke E5 Dan peteng pun akan tewas Tapi jika pada posisi ini Peteng hitam tidak berani pukul peon putih Melainkan memainkan menterinya ke peta F8 Menteri putih bisa bergerak ke E5 Untuk mendapatkan peon D4 Jika ditutup oleh menteri hitam Menteri bisa pukul menteri Dan putih akan menang dengan 2 peon bebasnya kawan Ini adalah satu variasi yang bisa dilakukan oleh putih Pada posisi seperti ini Untuk mendorong peon maju ke peta C7 Tapi disini tadi Karjakin melangkakan gajahnya ke C4 Dibalas dengan langkah peteng naik ke E7 Untuk memberikan backup bagi peon F7nya Disini sergit Karjakin membalas dengan langkah menteri ke F2 Memberikan pressure bagi peon F7 kawan Juga mengincar peon D4 Dan menteri hitam bergerak ke C3 Melindungi peonnya Menteri putih ke F3 Menantang pertukaran menteri Carlsen menolaknya Menggeser kembali menterinya ke B4 Dibalas dengan langkah raja ke H3 Menteri hitam bergerak ke D6 Menteri putih bergerak ke F4 Kembali menawarkan pertukaran menteri Kali ini Carlsen menerimanya Menteri pukul menteri Dipukul balik oleh peon Dan peon D3 Lanjut Carlsen mengorbankan peonnya kawan Dengan maksud jika gajah pukul peon ini Maka beteng akan melakukan skak Untuk mendapatkan gajah nanti Tapi tantangan ini diterima oleh Karjakin Gajah pukul peon Beteng E3 skak Raja ke G2 Beteng pukul gajah Sekarang peon B6 Dan sudah jelas kawan Terlihat di parameter sebelah kanan papan Posisi putih dalam ambang kemenangannya Dua peon bebas Sudah tidak bisa dihentikan lagi oleh beteng hitam Carlsen belum mau menyerah Bermain dengan beteng pukul peon B3 Peon B7 Dan beteng naik ke B6 Sekarang peon H5 Kenapa putih tidak mendorong salah satu peonnya kawan Yaitu peon C7 Untuk segera promosi Karena jika beteng pukul peon B7 Peon putih bisa promosi di petak C8 Dan putih pun segera menang Tapi kenapa pada posisi ini Sergei Karjakin memainkan peon H5 Tapi langkah peon H5 ini Merupakan rekomendasi utama dari engine kawan Daripada untuk segera promosi Niatannya adalah mungkin untuk memecah struktur peon hitam ini Dan membuat posisi raja hitam akan semakin terbuka Jika tantangan ini diterima Tapi Carlsen menerima tantangan ini kawan Pion G pukul peon H5 Sekarang raja putih bergerak ke H3 Tidak terburu-buru untuk mempromosikan peonnya Carlsen pukul peon C6 Dengan beteng Peon dilajur bi promosi menteri Beteng hitam ke C5 Melindungi peon H5 Dan menteri putih Ke B2 skak Carlsen belum mau menyerah Dengan peon F6 Raja ke H4 Disini Carlsen menyerah Di langkah ke 54 Dan saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya lagi kawan Sungguh terlalu Jika kawan-kawan kalah Dengan komposisi seperti ini Itulah kawan permainan Sergei Karzjakin Yang mengalahkan Magnus Carlsen Dengan peon-peon bebasnya Biasanya Magnus Carlsen yang sangat jago Untuk membuat peon-peon bebas Tapi kali ini Carlsen tidak berkutik Dengan dua peon bebas putih Dia harus menyerah di langkah ke 54 Dan semoga permainan kedua pemain tadi Bisa menghiburkan kawan di pagi ini Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh